Intro Sesampainya di lokasi finis, yakni kembali ke wisata Balungkawo, berbagai macam kegiatan mereka lakukan. Salah satunya adalah fashion show kebaya menggunakan motor. Ibu kita karpini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita karpini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya. Untuk merdeka, wahai ibu kita karpini, putri sejati. Biasanya fashion show identik dengan gaun cantik dan berlengak lengkok di atas panggung, namun kali ini berbeda. Fashion show ini dapat dikatakan menjadi fashion show satu-satunya di Telungagung dengan konsep lain dari biasanya. Indonesia Indonesia Terima kasih telah menonton! Ibu kita karpini, putri sejati, putri sejati, putri sejati. Para rider woman ini berfashion show dengan berbagai gaya di atas motor mereka, mulai dari motor jadul, modifikasi, hingga motor model terbaru dengan mengenakan kebaya. Pemakaian kebaya ini juga bisa mengembalikan pelestarian budaya yang sudah hampir hilang. Melalui kebaya yang dikolaborasikan dalam momentum kartini, diharapkan bisa menginspirasi para perempuan untuk berani mengambil pilihannya. Mulia Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia Nah, kita setelah diadakan acara ini memang yang pertama itu ya, ingat bahwa perjuangan kartini tidak gampang dan itu harus kita tiru dengan perempuan-perempuan kartini-kartini di era 2002 ini. Dan harapannya tentu saja kepada area Balongkawo ini bisa dikenal dan bisa meningkatkan pengunjung ke Balongkawo ini. Terima kasih telah menonton! Selain fashion show menggunakan kebaya oleh masing-masing peserta, kegiatan masih berlanjut hingga malam hari. Terima kasih telah menonton! Acara yang dikemas sederhana namun meriah ini pun juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Tulung Agung yang turut andil membuka gerai vaksinasi booster di lokasi kegiatan. Jadi jika ada pengunjung maupun peserta kartini red yang belum bisa vaksin, maka diarahkan panitia untuk melakukan vaksinasi di gerai yang telah dilayani oleh petugas kesehatan di Tulung Agung. Kenapa kita adakan vaksinasi di kegiatan Tulung Agung Kartini Red? Karena kita tahu peta di Tulung Agung untuk masyarakat yang peduli dengan vaksin itu sangat minim sekali. Makanya kita kemas dengan semudah mungkin, seindah mungkin, senyentrik mungkin untuk menarik minat-minat teman-teman atau warga Tulung Agung yang belum vaksin seperti itu. Nampak antusias warga yang melakukan vaksinasi di gerai yang disediakan ini. Hal tersebut mengingat tingkat kesadaran akan melakukan vaksin masih kurang. Oleh itulah, panitia bersemangat untuk menggandeng Dinas Kesehatan dalam melakukan vaksinasi dosis 1, 2 maupun booster yang bertepatan dengan momentum Kartini bertajuk Kartini Red Tulung Agung 2022. Persiapan yang kita lakukan, kami dari tim Rumah Sakit Bayangkara, Tulung Agung menyediakan vaksin dosis ketiga atau booster sekitar 500 dosis. Tapi kami juga melayani dosis 1 dan 2. Untuk persiapan sendiri seperti kegiatan vaksin-vaksin sebelumnya, kita persiapan nakesnya, juga logistiknya. Insya Allah saya menurunkan full team, full team dari Rumah Sakit Bayangkara, tingkat 3 Tulung Agung. Saya menyiapkan dosis 3 ini kurang lebih 500 dosis, tapi juga menyediakan dosis 1 dan dosis 2. Untuk anak 6-11 tahun, saya sediakan Sinovac. Untuk 12-18 tahun, kita juga menyediakan dosis 1 dan dosis 2. Kalau bisa, 500 dosis kita habiskan malam ini juga. Jadi kita seperti mendukung program pemerintah, percepatan vaksinasi booster ini, kita kejar siang, malam, pagi, kita lakukan kegiatan vaksinasi ini. Terima kasih telah menonton!